Saya sampaikan bahwa setiap apa yang kami lakukan itu tentu berdasarkan aspirasi Baik di sana pun tertulis, kami akan melakukan sesuatu yang terpegas Apabila aspirasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Tugas TV, dimanapun Anda berada Jumpa lagi bersama saya, Pak Blankon Di acara libat, lintas bincang-bincang bersama Badia Sinaga Kali ini, kami akan hadirkan narasumber yang tidak asing lagi di cirugan ini Walaupun beliau dari kalangan orang biasa Dulu sih katanya, orang tuanya hanya seorang tukang penjual iwah Tapi kenyataannya, kali ini, Parlemen kita Dibungi oleh beliau, orang nomor satu di Parlemen Cirogon Sampai katanya, inilah Bang Isro Selamat siang, bang, sehat, yang kesekian kalinya kita bagi ya Sahabat Tugas TV, tentunya acara kita ini dipandu oleh host senior kita Bang Badia Sinaga, silakan Bang Badia Selamat siang, Pak Blankon Sahabat Tugas TV, siang menjelang sore Di outdoor Tugas TV Seperti kata Pak Blankon, narasumber kita tidak asing lagi Karena sudah ketiga kalinya Kita podcast kedua kali di gedung DPRD Dan yang ketiga kali ini Langsung beliau berkenan datang Ke outdoor Tugas TV Dengan kesubukannya Kita coba ambil waktu Terkait isu yang masih hangat Di tengah-tengah warga Cirogon Ya, dimana gagalnya Terklasi dari gedung Parlemen Kota Cirogon Apa kabar, Kang Isroh? Alhamdulillah Waduh, ini suatu kebanggaan bagi kita Tim Lugas TV Atas kedatangan Kang Isroh ke tempat kita Untuk pertama, silakan menyapa Sahabat Lugas TV, Kang Isroh Baik, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya sampaikan kepada Sahabat Lugas TV Dan seluruh masyarakat Kota Cirogon Semoga dalam kesempatan ini Kita sangat biasa diberikan kesehatan Dan perlindungan oleh Kota Subhanahu Waqala Dan melaksanakan aktivitas masing-masing Sesuai dengan proteksi masing-masing Dan bagaimana kita harus tetap Menjaga soliditas, kompakan Dan kebaikan seluruh masyarakat Kota Cirogon Lebih kurangnya tentu Ada kekurangan-kekurangan Dalam hal ini, kami di DPRD Tentu banyak sekali kekurangan Tetapi, kekurangan itu Kita jadi dengan bahan suatu evaluasi Bagaimana untuk lebih baik ke tempat DPRD menjadi advokasi Terkait dengan persoalan-persoalan Aspirasi yang terkembang di masyarakat Kota Cirogon Wow, DPRD menjadi advokasi Itu poinnya Sahabat Lukas DB Dua minggu atau satu bulan Sudah informasi ini di tengah-tengah publik Sangat panas Bahkan kami sebagai media Kadang kita terjun ke lapangan Masih ada pada saat ini Yang mempertanyakan Kok bisa gagal ya? Kok bisa gagal? Karena ini adalah hak Interpelasi anggota Dewan Kita mau undang langsung Bapaknya Legislatif Parlemen Siang hari ini di Lugas TV Sejauh apa pandangan dan pendapat Kang Isra Selaku Ketua DPRD Langsung ya Kang Santai ya Kang Interpelasi Parlemen Kota Cirogon Kepada pimpinan eskotif Dan punya wali kota Dan wakil wali kota Dinyatakan gagal Selaku Ketua DPRD Bisa dijelaskan Kenapa Interpelasi ini Bisa batal alias gagal Kang Isra Silahkan Baik Terima kasih Bang Badia Perlu dikarisbawahi Bahwa ketika berbicara gagal Saya katakan gagal dia Tetapi juga tidak gagal dia Kenapa demikian Menarik Kenapa Interpelasi secara formal Secara yuridis Memang Dikatakan gagal Karena Proses Tidak sesuai Dengan apa yang Kita harapkan di DPRD Terkait dengan Bagaimana Tidak warungnya Pelaksanaan Pelaksanaan Interpelasi tersebut Sebagaimana Diatur oleh Tata-tata DPRD Pasal 8 8, 8, 9, dan 90 Disitu Setiap pasal Ada empat Dikatakan bahwa Proses interpelasi Bagian dari Hak mereka Anggota DPRD Yang perlu kami Sampaikan Bahwa Kami Sudah melakukan Sedemikian Mungkin Kehati-hatian Pada saat Proses Pengajuan materi Terkait dengan Bahan interpelasi Kemudian kami Lakukan Ketika Diamanatkan oleh Tata-tata Bahwa Minimal 7 orang Pengusul Dari anggota DPRD Dan Lebih dari Satu fraksi Maka Materi itu Masuk ke Pimpinan DPRD Termasuk Ke saya Sehingga 7 pengusul ini Mereka melampirkan Dokumen Terkait dengan Kebijakan Yang dilakukan Oleh kepala daerah Maka Kami Di Pimpinan Coba Melakukan Rapi Rapat Pimpinan Terkait dengan Bagaimana Materi Yang diusulkan Kemudian Kami melakukan Rapim Dan Bamus Seperti yang sering Kami katakan Bahwa Ternyata Di awal Memang Kita Melakukan Musawarah Sehingga Musawarah itu Kemudian Tidak Menghasilkan Mufakat Maka Di kami DPRD Dengan Adanya Sistem Kolektif Kolegial Maka Pemusen terakhir Adalah Voting Dan Pada saat itu Voting Menyatakan Untuk Melakukan Intervelasi Dari Teman-teman Kemudian Setelah itu Kita agendakan Dimasukkan Dalam agenda DPRD Untuk Melakukan Tahap Tahap Kedua Yaitu Melakukan Rapat Paripurna Pengusul Jadi Pengusul itu Di rapat Paripurna itu Mereka Menyampaikan Usulannya Jadi Tujuh orang Itu Minimal Diwakili Oleh Salah Satu Orang Kota DPRD Mereka Menyampaikan Apa Saja Yang Akan Disampaikan Akan Ditanyakan Kepada Kepala Daerah Terkaitan Kebijakan Tentu Maka Kemudian Selang Selang 4 hari Dari Kita Agendakan Itu Dari Mulai Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu Dan Hari Senin Kita Jadwalkan Tetapi Kemudian Di jam 10 Sudah Kami Tunggu Ternyata Tidak Saja Memenuhi Gorung Nah Dalam 4 hari Ini Kami Tidak Tahu Apa Yang Terjadi Teman Teman Tetapi Kami Menyakari Bahwa Ini Keputusan Strategis Sehingga Kami Memaklumi Bahwa Tidak Sesuatu Yang Dianggap Sederhana Ketika Keputusan Strategis Maka Tentu Ada Mekanisme Yang Dilakukan Oleh Teman Partai Politik Tentunya Kami Harga Itu Sehingga Kemudian Sesuai Kita Undur Dikatakan Di Pasal 115 Apabila Paripurna Itu Tidak Kurung Maka Dundur Dua Kali Selama Satu Jam Selama Satu Jam Dan Kami Tempu Mekanisme Itu Kami Coba Undur Kembali Dalam Satu Jam Ternyata Tidak Juga Kurung Sehingga Kembali Kepada Pasal 116 Ayat 4 Dikatakan Bahwa Setelah Dua Apa Satu Kali Diundur Dalam Jangka Waktu Satu Jam Itu Kemudian Tidak Saja Menemui Gorung Maka Tunggu Sampai Tiga Hari Kemudian Maka Tiga Hari Kemudian Itu Jadi Hari Rabu Maka Kami Pimpinan DPRD Melakukan Rapim Plus Bamus Rapat Pimpinan Dan Rapat Badan Pusawa Untuk Apakah Tidak Kurung Ini Bisa Dilanjutkan Atau Tidak Sehingga Kemudian Pada Rapim Bang Mus Tetap Konsisten Pada Hari Senin Ternyata Memang Hasil Kesepakatan Kembali Bahwa Tidak Memenuhi Mufakat Sehingga Terulang Kembali Menjadi Voting Kebalikannya Kalau pada Saat Rapat Pertama Dilakukan Voting Untuk Melakukan Intervelasi Tetapi Ketika Hari Rabu Itu Lebih Banyak Yang Menolak Seperti Itu Sehingga Kemudian Ini Tidak Bisa Dilaksanakan Secara Formal Karena Kami Mengajak Kepada Tata Tertit Tetapi Kami Sampaikan Bahwa Tidak Boleh Ada Pepecahan Di DPRD Terkait Bagaimana Kami Selaku Pimpinan Punya Tanggung Yang Besar Menjaga Soliditas Rumah Tangga DPRD Bagaimana Dengan Dinamika Yang Terjadi DPRD Berbeda Pendapat Itu Sebagian Dari Suatu Yang Sang Terlepas Terkait Dengan Dunia Politik Maka Saya Sampaikan Kita Setelah Jaga Soliditas Dan Saya Sampaikan Bahwa Materi Itu Sesungguhnya Kita Berikan Kesempatan Di Beberapa Kesempatan Banyak Mungkin Ada Anggota DPRD Yang Merasa Bahwa Tidak Diajak Bicara Dan Materinya Itu Seperti Apa Itu Memang Kami Menempuh Jalur Bagaimana Ya Itu Ajanya Dibatokan Nah Ketika Memang Ada Yang Tidak Tahu Sesungguhnya Itu Memang Karena Dia Bukan Pengusul Seperti Itu Dari Awal Itu Karena Memang Beliau Bukan Pengusul Maka Nanti Ada Ruang Sebenarnya Kalau Ini Bisa Dilaksanakan Interpelasi Ini Secara Formal Sebenarnya Pada Rapat Perpurna Awal Maka Pengusul Memberikan Menyampaikan Usulannya Secara Lisang Disertai Dengan Dokumen Kemudian Rapat Perpurna Berikutnya Adalah Pandangan Fraksi Pandangan Fraksi Fraksi Bagaimana Tanggapan Dari Belum Sampai Apabila 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 Ini Dilaksanakan Kemarin Itu Ada Ruang Bagaimana Fraksi Fraksi Membunyai Diberikan Ruang Untuk Menyampaikan Dari Pengusul Materi Interpelasi Ini Dengan Kebijakan Terkait Dengan Persoalan Materi Apa Yang Disampaikan Kepala Daerah Nah Kemudian Rapat Berpurna Yang Ketiga Mas Internal Diberikan Juga Hak Kepada Pengusul Untuk Menjawab Dari Pandangan Fraksi Fraksi Tersebut Maka Apabila Itu Termenuhi Kemudian Rapat Berpurna Dibuka Secara Umum Itu Melakukan Panggilan Atau Mengundang Kepala Daerah Disitu Ruang Bagaimana Teman-teman Anggota Menanyakan Terkait Dengan Kebijakan Pokok Materi Itu Kebijakan Jadi Yang Berkembang Seolah-olah Horor Ini Dikatakan Di bab Enam Bahwa Hak Menekat DPRD Adalah Pertama Yaitu Hak Interpelasi Yang Kedua Hak Angget Dan Yang Ketiga Hak Bertanya Jadi Sebenarnya Selesai Sampai Disitu Tidak Ada Pangsu Yang Isu-isu Berkembang Katanya Nanti Akan Pemakjulan Impeachment Terpada Kepala Dek Itu Jauh Jauh Tidak Ada Ya Karena Namanya Orang Berasumsi Itu Selesai Tapi Di dalam Taktib Dikatakan Selesailah Ketika Rapat Paripurna Itu pun Ada Pasal Ada Pasal Yang Menyatakan Apabila Kepala Daerah Berhalangan Pada saat Paripurna Terbuka Itu Pemanggilan Maka Kepala Daerah Mengutus Salah Satu Pejabat Yang Berpenang Sebenarnya Tidak harus Walikota Gitu Loh Ada Katibnya Dan yang Kedua Setelah Paripurna Itu Maka Menjadi Keputusan DPRD Itu Akhir Dari Interplas Ini Sesungguhnya Tidak Tidak Lama Prosesnya Setelah Paripurna Terbuka Anggota DPRD Seluruh Bertanya Dan Menjadi Catatan Untuk Kepala Daerah Hingga Kemudian Untuk Dilaksanakan Itu Sebenarnya Jadi Tidak Dilanjutkan Jadi Hak Angket Tidak Tidak Hak Angket Itu Bukan Terpisah Terpisah Prosesnya Beda Kalau Hak Angket Ada Ada Kasus Kasus Yang Dianggap Misalkan Vidana Ada Laporan Dari Warga Masyarakat Yang Terindikasi Seseorang Ini Atau Kepala DPRD Melakukan Tindak Vidana Korupsi Tindak Vidana Yang Lain Itu Baru Dilakukan Hak Angket Dan Interplas Itu Tidak Aranya Kesitu Sebenarnya Ini Sekaligus Kami Sampaikan Kepada Setiap Masyarakat Telegon Yang Menyaksikan Acara Ini Itu Seperti Itu Karena Kemudian Ini Seolah-olah Isinya Liar Mengarah Kepada Impicement Atau Pemakjulan Terhadap Kepala Daerah Tidak Ditatif Ditatif Dikatakan Selesai Sampai Disitu Hanya DPRD Membuat Keputusan Dan Keputusan Tersebut Harus Dilaksanakan Oleh Kepala Daerah Contohnya Misalkan KCS Ini Bantuan Yang Tadinya Dijanjikan Sampai 25 Juta Terus Biasiswa Full Sarjana Ada Juga Yang Menanyakan Hanya Di Empat Universitas Saya Ini Warga Celegon Dan Kuliahnya Bukan Di Empat Universitas Tersebut Apakah Bisa Dapat Karena Sama Saya Masyarakat Kota Celegon Maka Ketika Di Intervelasi Itu DPRD Meminta Ini Untuk Dilaksanakan Mereka Yang Penting Masyarakat Kota Celegon Itu Dimanapun Mereka Kuliah Harus Mendapatkan Itu Itu Sebenernya Sesungguhnya Wah Sahabat Lukas TV Sangat Jelas Padat Penjelasan Daripada Kang Isro Yang Saya Tanggap Sebenarnya Isu Ini Yang Berkembang Di Tengah Masyarakat Kalau Ada Pendangan Publik Komunikasi Kurang Jalan Di Antar Praksi Yang Seperti Kata Kang Isro Tadi Ada Selang Empat Hari Tiba Tiba Ada Perubahan Kira Memang Komunikasi Kurang Baik Ini Pandangan Publik Ini Sebelum Saya Jawab Pertanyaan Itu Saya Kembali Bahwa Sesungguhnya Interpolasi Ini Yang Saya Bila Tadi Gagal Iya Tapi Tidak Gagal Juga Iya Kenapa Saya Katakan Demikian Karena Akhirnya Interpolasi Ini Adanya Di ruang Publik Ini Sudah Terjadi Sebenernya Di ruang Publik Ada Prokontra Sehingga Melapas Lapisan Masyarakat Dari Mulai Atas Sampai Grassroot Mendengar Interpolasi Sudah Sesuatu Yang Tidak Aneh Maka Ini Kami Simpulkan Interpolasi Sesungguhnya Sudah Dilaksanakan Di ruang Publik Tadi Orang Sudah Menilai Dengan Sendirinya Silahkan Itu Analisa Dengan Baik Sesungguhnya Interpolasi Sudah Terjadi Yaitu Cuma Tentanya Bukan Di Perlemen Tetapi Di ruang Publik Bagaimana Orang Berdiskusi Orang Berasumsi Dan Kembali Lagi Pertanyaan Tadi Bahwa Kami Di DPRD Tetap Menjaga Kompakan Tadi Maka Komunikasi Yang Kami Lakukan Kami Coba Bagaimana Lakukan Dengan Baik Tetapi Harus Kita Sadari Bahwa Kami Kami Ini Adalah Petugas Partai Yang Memang Keputusan Strategis Apabila Itu Keputusan Strategis Tentu Ada Rapat Internal Masing-masing Partai Politik Nah Mungkin Di situ Di ruang Itu Yang Kami Memang Saya Sendiri Tidak Bisa Masuk Untuk Melakukan Lobby Karena Ini Tidak Ada Tujuan Lain Tetapi Bagaimana Untuk Kepentingan Sepenuhnya Mempertanyakan Persoalan Persoalan Yang Sudah Kami Rangkum Dalam Satu Tahun Ginerja DPRD Terkait Dengan Ginerja DPRD Selama Satu Tahun D21 Banyaknya Persoalan Hearing Terkait Dengan Yang Tadinya Sampai Jadi Menarik Ini Kan Kani Serok Katakan Isra Hanya Petugas Partai Kalau Publik Si Mohon Nanti Diluruskan Kalau Publik Melihat Ketika Sudah Duduk Di Gitung DPRD Bagi Publik Adalah Perwakilan Masyarakat Bukan Petugas Partai Kita Tidak Bisa Bungkir Bahwa 40 Orang Anggota DPRD Ini Adalah Mewakili Dari 443 Ribu Penduduk Penduduk Masyarakat Kota Cilegon Tetapi Itu Bedanya Yang Sering Saya Katakan Bahwa Ketika Kami Anggota DPRD Itu Ditanya Masyarakat Atau Wartawan Nanti Mau Mencalonkan Kembalinya Kalau Anggota DPRD Itu Berbicaranya Jawabnya Tergantung Partai Politik Aku Masih Percaya Atau Tidak Karena Yang Ikut Pemilu Adalah Partai Politik Bukan Saya Masuk Petugas Partai Masuk Bisa Dipisahkan Karena Yang Ikut Pemilu Kemarin Adalah Partai Politik Partai Maka Tidak Dibisa Dipisahkan Makanya Disitu Ada Fraksi Yang Mana Fraksi Ini Harus Menjalankan Instruksi Dari Partai Masih Masih Dilakukan DPRD Untuk Advokasi Masyarakat Untuk Itulah Tetap Sumbernya Dari Partai Politik Seperti Itu Oke Oke Kan Kisro Menarik Kisro 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 Dengan gagalnya Kata Kisro Tadi Sebenarnya Intervasi Ini Di ruang Publik Gak Gagal Hanya Di Gitung DPRD Dengan gagalnya Ini Kita Anggaplah Bahasa Kata Gagal Apakah Kepercayaan Masyarakat Masyarakat Kota Celegon Ini Ada Perubahan Berkurang Atau Seperti Apa Kisro Pandangan Kisro Ya Tentu Kami Menyadari Itu Bahwa Perlu Dipahami Bahwa Kita Ini Adalah Kolektif Kolegial Yang Segala Sesuatunya Tidak Bisa Berdiri Sendiri Harus Ada Kesepakatan Berbeda Dengan Kepala Daerah Sifatnya Instruksi Instruksi Kepada Bawahan Kalau Saya Selaku Ketua DPRD Sifatnya Koordinatif Bagaimana Koordinasi Dengan Seluruh Fraksi Yang Ada DPRD Maka Itu Pun Tidak Selesai Sampai Disitu Harus Juga Kami Melakukan Koordinasi Kepada Partai Partai Politik Karena Mereka Sesungguh Juga Punya Keputusan Terkait Sikap Apa Yang Harus Dilaksanakan Oleh Anggota Fraksinya Yang Mewakili DPRD Maka Kami Yakini Sampai Saat Ini Pun Kami Merasakan Bahwa Masih Banyak Orang Menaruh Kepercayaan Kepada Kami Di DPRD Terkait Dengan Masih Banyaknya Permintaan RDP Rapat Dengar Pendapat Itu Masih Sangat Luar Biasa Atusiasme Masyarakat Terkait Persoalan Persoalan Yang Terjadi Dengan Hubungan Dengan Industri Hubungan Lingkungan Jadi Kami Ngerasa Memang Kepercayaan Itu Masih Ada Dan Insyaallah Tidak Berkurang Karena Kami Sesuai Dengan Jalur Atau Koridor Yang Ditentukan Dan Dimaklumi Juga Kepada Masyarakat Sebenarnya Bahwa Tidak Terlaksananya Interpolasi Seterformal Ini Karena Memang Kondisinya Seperti Itu Silahkan Dinilai Dengan Hatian Bersih Pemikiran Yang Sehat Insyaallah Akan Menemukan Jawaban Apa Yang Terjadi Di EPR Menarik Ini RDP Ruang Dengar Pendapat Rapat Dengar Pendapat Kadang-kadang Kita Lihat Mitra Sesama Komisi Ada Telat Waktu Kadang Tidak Ditepati Publik Apalagi Kita Media Mereka Mereka Aja Anggota Dewan Anggota Yang Terhormat Anggota Pernamen Ketika Mengundang Mitranya Telat Ataupun Digagal Gitu Gimana Kami Masyarakat Gitu Kang Isro Coba Kasih Pendangan Kang Isro Terkait Ini Kan Iya Harusnya Kalau Dipahami Terkait Dengan Apa Yang Terjadi Kita Kembali Kepada Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Bagaimana Pemerintahan Daerah Itu Adalah DPRD Dan Eksekutif Bagaimana Menjadi Mitra Kerja Yang Tidak Bisa Dibisahkan Sehingga Kami Mengundang Mitra Kerja Dalam Hal Ini Undang Itu Ditanda Tangani Oleh Ketua DPRD Tentu Wajib Hukum Mereka Kalau Tidak Berhalangan Itu Hadir Karena Ini Persoalan Publik Persoalan Aspirasi Yang Terjadi Di Masyarakat Jangankan OPD Kaitan Stick Order Yang Lain Pun Dengan Industri Atau Yang Lainnya Maka Wajib Hadir Karena Kedudukannya Jelas Konstitusi Mengatur Advokasi Terhadap Masyarakat Salah Satunya DPRD Kota Jendegor Yang Diatur Penuh Peraturan Perundang Karena demokrasi itu Dari Atau Rakyat Untuk Rakyat Nah Ketika Kami Sebagai Wakilnya Mengundang Perorangan Atau Badan Hukum Atau Instansi Yang Lain Ketika Memang Menjadi Perdebatan Sekarang Ada yang Mengajukan Judit Review Terhadap MK Itu Sebenarnya Di Pasal Atau Ditatif Pun Sudah Dijelakan Secara Esplisit Coba Ketika Memang Tidak Ada Aturan Itu Maka Wibawa Negara Dimana Ya Enggak ada Wibawanya Negara Kalau Orang Atau Badan Hukum Lainnya Instansi Lainnya Diundang Oleh DPRD Sementara Ini Aspirasi Dari Masyarakat Akibat Ada Sesuatu Yang Terjadi Maka Tiga Kali Misalkan Secara Patut Diundang Berturut Tidak Pernah Hadir Dimana Kewibawa Negara Kan Seperti Itu Pun Dengan Patut Itu Dengan Catatan Mereka Tidak Hadir Menyampaikan Baik-baik Bahwa Hari Ini Agendanya Kami Tidak Bisa Mohon Diundur Nanti Atau Memilih Perwakilan Di situ Tapi Kalau Sama Sekali Tidak Ada Yang Hadir Diabaikan Maka Kewibawa Negara Tidak Ada Maka Tertuarlah Dalam Pasal Tersebut Apabila Diundang Berturut-turut Secara Patut Tidak Juga Datang Maka DPRD Meminta Bantuan Pihak Kepolisian Untuk Memanggil Secara Paksa Nah Disitulah Negara Hadir Hadir Mengambil Secara Paksa Itu Terkait Penyemahan Asberasinya Berkembang Apa Dulu Temanya Atau Tujuan Bagaimana Mengundang Atau Memanggil Suatu Badan Hukum Atau Orang Orang Tersebut Kan Bisa Dibang Amin Nah Ketika Ada yang Menganggap Gini Bahwa Oh Itu Sudah Gitu Tidak Bisa Negara Tidak Dibawa Setuju Oke Sahabat Lugas TV Kang Kembali Ke Integrasi Ada Di tengah-tengah Masyarakat Juga Sahabat Lugas TV Coba Aturannya Seperti Apa Kalau Gagal Ajukan Lagi Dua Bulan Lagi Tiga Bulan Lagi Memang Dalam Masa Jabatan Berode Ini Ada Ada Harus Sekali Dua Kali Bisa Gak Kang Isro Jelaskan Jangankan Dua Bulan Tiga Bulan Besok Oh Jadi Bukan Masa Berode Harus Dua Kali Tiga Kali Gak Gak Oke Siap Siap Apa Yang Mendasari Partai Golkar Menggagas Hak Intervelasi Terkait Kebijakan Dan Kebijakan Apa Saja Sih Kira-kira Yang Yang Akan Diajukan Drap Seperti Yang Awas Sampaikan Berdasarkan Hasil Banyaknya KCS Yang Beri Informasi Ketanya Banjir Banjir Tangan Kalau Banjir Tidak Terlalu Itu Artinya Itu Sudah Kita 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 Pahami Persoalan Banjir Memang Bukan Persoalan Baru Artinya Ini Sudah Terjadi Di Berata Kemudian Nanti Kita Lebih Kepada Kebijakan Stratekis Terkait Dengan Janji Visi Dalam Perhelatan Pilkada Maka Pokok-pokoknya Lebih ke arah Situ Terkait Yang Tadi Saya Sampaikan Itu Saja Tidak Ada Di Luar Itu Terkait Bagaimana Juga Kepentingan Bagaimana Kan Kalau Dulu Udah Ada Limbuk Terus One Bis Dari One Million Sekarang Dengan Bantuan Sampai Sebesar 25 Artinya Lebih Kepada Visi Misinya Lebih Pada Visi Misi Karena Visi Misi Itu Tidak Ada Sanksi Bidana Adanya Sanksi Bidana Politik Nah Maka Di ruang Publik Itu Salah Satunya Dan Secara Format Gedung DPRD Seperti Itu Sanksi Bidana Tidak Adanya Sanksi Bidana Secara Politik Sanksi Moral Yang Harus Di Pertanggungjawabat Kepada Masyarakat Itu Saja Oke Untuk Mencalonkan RI1 RI2 Juga Sudah Bermuda Contoh RI1 Kamil Anies Baswedan Ganjar Dan Lain Lainnya Kalau Di Kota Ceregon Seperti Apa Aroma Politik Yang Kang Isra Ketau Ya Sebenarnya Secara Eh Bukan Secara Sebenarnya Terlalu Dini Kalau Saya Jawab Ya Karena Memang Pilkada Dan Pilpres Itu Berbeda Berbedanya Waktunya Itu Kalau Pilpres Pileg Itu Dilaksanakan Sudah Matang Antara Komisi 2 DPR RI Dan Kemendagri Beserta Dengan KPU Dilaksanakan Pada Tanggal 14 Februari 2024 Sehingga Pilkada Itu Nanti Hasil Dari Pileg Itu Maka Menjadi Acuan Untuk Bagaimana Tiket Ini Bermula Dari Hasil Pileg 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 Nah Disitu Sebenarnya Prosesnya Masih panjang Tetapi Tidak Masalah Memang Sudah Bisa Dipastikan Akan Lebih Rame Di Tahun 2002 Ini Sudah Mulai Teman-teman Mungkin Yang mempunyai Tujuan Ke arah Itu Sudah Mulai Memanaskan Mesinya Bagaimana Untuk Melakukan Kontestasi Di Pilkada 2024 Yang secara serentak Pilkada Dan Pilguk Seperti itu Oke Kang Isro Kang Isro saat ini adalah Pimpinan Legislatif Artinya Mengawak Bapak dari semua Masyarakat Perwakilan masyarakat Kota Culegon Yang Yang Diwawasi Adalah Esekutif Pimpinan Esekutif Yaitu Bapak Wali Kota Dan OPD Semuanya Pertanyaan saya Gini loh Kang Kang Isro Sudah Menjabat Sebagai Ketua DPRD Pimpinan Teratas Di Legislatif Ada rencana Enggak Mau Pimpinan Esekutif Apa Selalu Dini Jadi Kalau Rencana Saya Katakan Belum Oke Tetapi Ketika Orang Ditanya Pengen Jadi Wali Kota Tentu Kebanyakan Ketika Orang Menginginkan Maka Sangat Munafsik Ketika Seorang Politisi Tidak Menginginkan Hal Demikian Tetapi Kemudian Saya Pribadi Menyadari Untuk Saat Ini Keinginan Itu Harus Dicartai Dengan Kemampuan Kapasitas Sediri Yang Harus Lebih Dari Unsur Unsur Yang Lain Terkait Bagaimana Saya Lebih Kepada Merasa Oh Tahu Dirilah Siapa Si Saya Kan Gitu Artinya Untuk Kearah Situ Itu Kayaknya Di Luar Di Luar Mengalir Mengalir Aja Artinya Rencana Itu Kayaknya Untuk Saat Ini Tidak Ada Dan Kenapa Tidak Ada Karena Saya Merasa Bahwa Ya Dari Sisi Apapun Kayaknya Saya Belum Pantas Untuk Menjadi Seorang Wali Kota Atau Mencalonkan Seperti Itu Saya Lebih Interpeksi Dirilah Walaupun Memang Tentu Ini Bukan Sesuatu Yang Mustahil Karena Kita Itu Sering Berencana Kita Kembalikan Kepada Allah Sebenarnya Ketika Memang Kita Melakukan Sesuatu Yang Ikhlas Makanya Saya Punya Prinsip Bagaimana Di Politik Ini Jangan Juga Terlalu Over Terkait Dengan Kegiatan Kegiatan Sosial Yang Selalu Dipublik Itu Lebih Kepada Menurut Saya Kurang Pas Juga Walaupun Ada Argumen Yang Menyatakan Politik Harus Begitu Karena Biar Dita Masyarakat Tapi Saya Punya Kayakinan Punya Prinsip Bahwa Sampai Saya Duduk Jadi Ketua TPRB Ini Ketika Allah Punya Jalannya Sendiri Maka Ketika Itu Disembunyikan Maka Tetap Ada Jalan Yang Terbaik Untuk Bagaimana Apa Yang Kita Terbuat Kalau Kata Hadisnya Memang Ketika Tangan Kanan Memberi Tangan Kita Seperti Itu Jadi Yang Mengalir Sanya Entah Nanti Keputusan Partai Seperti Apa Saya Karena Di Dalam Partai Politik Tentu Ada Mekanisme Masing Masing Saya Yakin Setiap Adar Partai Manapun Punya Kesempatan Yang Sama Mempunyai Kesempatan Yang Sama Korreksi Kang Kalau Saya Salah Belakangan Ini Aktif Mencuri Perhatian Kaum Mulinial Apakah Ini Salah Satu Trik Politik Kang Isro Atau Ada Pendapat Lain Saya Kemarin Nonton Melihat Salah Satu Pengembar Politik Lokal Ketika Podcast Dengan Lugas TV Saya Hanya Tersenyum Artinya Biasa Dipanggil Kalau Saya Sih Manggir Kang Yus Jadi Sasa Saja Berpendapat Tersenyum Karena Pengamat Dan Memang Beliau Narasinya Di Berbagai Macem Media Media Baik Di Media Sosial Narasinya Memang Cukup Untuk Di Kota Celegon Menurut Menurut Saya Bagus Artinya Lebih Kepada Analisanya Analisa Yang Jarang Sekali Memang Saya Sendiri Mungkin Tidak Bisa Menulis Narasi Yang Begitu Panjang Terkait Dengan Persoalan Persoalan Tetapi Itu Bukan Menjadi Perdebatan Ketika Kemudian Ada Orang Atau Bang Amat Yang Mengatakan Itu Saksas Saja Tetapi Pada Prinsipnya Memang Background Saya Memang Satu Memang Dua Olahraja Itu Yang Saya Hobi Pertama Bola Foli Itu Dua Itu Karena Memang Dari Dulu Saya Pernah Jadi Ibaratnya Idola Atau Pemain Foli Di tingkat Kelurahan Yang Masa Itu Di Tahun 2001 2002 Itu Jadi Lumayan Nah Karena Di tingkat Kelurahan Itu Ada Kompetisi Yang Bila Menang Waktu Itu Juga Hobi Bola Juga Maka Ketika Kemudian Sekarang Saya Memilih Olahraga Itu Memang Sangat Senang Itu Dengan Olahraga Itu Kedua Olahraga Itu Karena Sekarang Foli Itu Kan Harus Lompat Badan Saya Sudah Tidak Memungkinkan Tetapi Kalau Bola Masih Bisa Lari Kalau Dikejar Dikejar Kalau Enggak Ya Jadi Ketika Ada Itu Dianggap Menjadi Sensasi Mengarah Mencari Perhatian Di Tingkat Milenial Yaitu Sah Sah Saja Tetapi Sesungguhnya Tidak Ada Niatan Itu Sebenarnya Tapi Kang Isma Memang Masih Muda Kalaupun Ada Tanggapan Seperti Itu Ya Saya Kan Masih Muda Tentunya Saya Juga Harus Bergaul Sama Kaum Milenial Kan Sah Sah Saja Kan Berapa Kali Mengatakan Ini Semakin Menjabat Ini Hari Demi Hari Bulan Tahun Mungkin Kesibukan Terus Ada Bagaimana Cara Kan Isma Untuk Mengatur Keluarga Lagi Lagi Pertanyaan Saya Jadi Pertama Memang Sangat Sering Pernah Saya Tulis Di Status Ketika Dalam Satu Momen Yang Sama Waktu Yang Sama Partai Punya Kegiatan DPRD Punya Kegiatan Masyarakat Juga Punya Kegiatan Ini Dalam Waktu Yang Sama Jam Yang Sama Hari Yang Sama Saya Harus Pilih Mana Partai Politik Dari Situ Saya Bernaung Dari Situ Jalan Saya Menjadi Anggota DPRD DPRD Maka Ini Menjadi Kewajiban Yang Melekat Tugas Koko Sebagai Anggota DPRD Yang Ketiga Bagaimana Juga Rakyat Masyarakat Punya Hak Untuk Mengundang Saya Waktu Saya Karena Saya Juga Bisa Duduk DPRD Ini Hasil Masyarakat Nah Ketiga Dalam Posisi Ini Memang Sangat Bilema Tetapi Tidak Bisa Dalam Tiga Tiga Ini Badan Saya Dipisah Di setiap Waktu Harus Ada Kan Tidak Bisa Nah Memang Kadang Disitu Persoalan Yang Sering Saya Harus Mengambil Satu Sikap Yang Yang Dua Ini Tentu Kecewa Mungkin Yang Satu Di DPRD Tidak Terlalu Karena Kita Kolegiat Tetapi Antara Masyarakat Dan Partai Ini Karena Dua Duanya Memang Menjadi Sesuatu Yang Memang Tidak Bisa Dikisahkan Antara Dua Elemen Ini Maka Ya Dilema Dengan Waktu Yang Memang Sekarang Sangat Luar Biasa Padat Kegiatan Itu Bisa Alhamdulillah Kalau Kalau Keluarga Alhamdulillah Sudah Ter Ter Tertidik Dan Sudah Kebal Dengan Kondisi Ini Walaupun Memang Kadang Anak Yang Banyak Komplain Anak Kapan Ayah Waktunya Buat Saya Tapi Ya Sering Ada Memang Hari Yang Dimana Dalam Satu Bulan Itu Saya Juga Mereka Juga Butuh Saya Dan Saya Juga Sebagai Dalam Satu Bulan Ya Adalah Dalam Satu Bulan Itu Yang Satu Hari Memang Untuk Mereka Bagaimana Waktu Saya Habiskan Untuk Mereka Dan Kadang Kadang Memang Contohnya Begini Ketika Kita Mau Berangkat Mau Siap Mau Keluar Gerasi Itu Sudah Ada Tamu Nungguin Maka Terpaksa Ya Saya Turun Dulu Nemuin Tamu Dulu Dan Mereka Di Mobil Sudah Nungguin Lama Berjam Jam Itu Sudah Biasa Sudah Biasa Seperti Wah Berangkat Saja Begitu Jadi Menurut Saya Sudah Karena Memang Pertama Harus Siap Dengan Kondisi Itu Jadi Politis Itu Harus Tebal Telinga Harus Menyap Prinsip Bagaimana Jangan Kita Terjerumus Dalam Ruang Dimana Orang Menyanjung Kita Orang Selalu Memujak Kita Tetapi Sesungguhnya Itu Membuat Kita Terjerumus Dalam Ruang Ego Diri Dan Sombong Diri Akhirnya Kebanyakan Orang Mendengar Kita Selalu Disanjung Dipuja-punya Maka Akan Timbul Rasa Rasa Jiwanya Itu Sombong Lebih Baik Saya Mendengar Telinga Orang Yang Agak Nyingir Tetapi Konstruksi Mengkritik Itu Menjadi Motivasi Bagaimana Kita Harus Lebih Baik Dan Punya Berisi Karena Orang Punya Pasarnya Masing-masing Politis Itu Seperti Itu Market Ada Masing-masing Kita Disenangi Disini Oh Bukan Pemilih Kita Tidak 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 Tetapi Bagaimana Kita Ambil Orang Yang Objektif Yang Dia Tidak Suka Ke Kita Dia Tidak Bebenci Ke Kita Maka Dia Akan Melihat Bagaimana Apa Kita Lakukan Secara Objektif Disitu Dia Bisa Tertarik Atau Tidak Karena Posisi Mereka Posisi Orang Yang Objektif Seperti Itu Mungkin Terakhir Kan Keluasi Step Mereka Bicam Bicam Ketanya Keluasi Step Baik Dalam Kesempatan Ini Saya Sampaikan Kembali Kepada Tema Awal Interpolasi Kepada Seluruh Masa Masyarakat Ceregon Saya Sampaikan Bahwa Sesungguhnya Interpolasi Ini Sudah Dilaksanakan Di Ruang Publik Bagaimana Dari Mulai Grestru Sampai Dikat Elite Sudah Memperbincangkan Interpolasi Maka Terjadi Atau Tidak Interpolasi Tentu Masyarakat Sudah Punya Penilaian Masing-masing Kami Di DPRD Tetap Menjaga Soliditas Bagaimana Kami Lahir Dari Warna-warna Yang Berbeda Tetapi Ketika Di Dalam DPRD Kami Satu Punya Tujuannya Bagaimana Untuk Kementingan Masalah Kota Cilegon Dan Menjadi Bagian Advokasi Terhadap Keperti Perti 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 Seperti Itu Jadi Terkait Dengan Isu 2024 Saya Katakan Untuk Saat Ini Tidak Ada Rencana Sedikit Pun Itu Menjadi Asumsi Publik Yang Mungkin Akan Mengira Ngira Atau Berasumsi Bahwa Sah 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 Saja Dikembalikan Kepada Masing-masing Persepsi Setiap Masyarakat Cilegon Itu Saja Kami Yang Terakhir Bahwa Dengan Era Digitalisasi Era Media Sosial Yang Begitu Maju Sekarang Banyak Generasi Kita Yang Abai Terhadap Kegiatan Kegiatan Sosial Sebenarnya Kena Lebih Hari-harinya Main Gim Ataupun Dengan Yang Lain Dengan Teknologi Tadi Dan Tetap Bahwa Ciri Khas Masyarakat Telgon Kota Santer Iya Kota Bajai Iya Maka Disitu Kita Kedepankan Bagaimana Bermedia Sosial Yang Berakhlak Dan Jangan Sampai Punya Pemikiran Ketika Orang Punya Apun Bodong Menghujat Menghina Orang Malaika Tidak Tidak Pernah Nyasar Tau Sebenarnya Akun Itu Akun Kita Jaga Ahlak Wah Luar biasa Sistemnya Kang Isra Ini Sahabat Dugas TV Demikian Tadi Bincang Bincang Kita Dengan Kedua DPRD Kota Cergon Yang Yang Menjadi Poin Yang Saya Dapatkan Yang Bisa Bagikan Kepada Sahabat Dugas TV Sesungguhnya Interplase Itu Secara Di Publik Sudah Berjalan Karena Bergulir Panasnya Bola Bola Ini Di Tengah Tengah Masyarakat Tapi Seperti Kata Kang Penjelasannya Sudah Jelas Bahwa Sudah Diatur Di Dalam Semua Tatik Dan Itulah Yang Sudah Dilakukan Semua Perwakilan Anggota Dewan Kita Yang Ada Di Gedung Parlemen Kota Celegon Terima kasih Kang Saya Selalu Salam Sama Teman-teman Saya Serahkan Kepada Pak Belakon Untuk Menampaikan Inti Sari Ya Terima kasih Sahabat Tugas TV Dimanapun Anda berada Sudah Kita Dengar Dan Simak Sama-sama Perbincangan Dengan Lala Sumber Kita Disini Pak Belakon Hanya menangkap Beberapa Belakon Interprasi Parlemen Tidak Gagal Tapi Hanya Pindah Ke Ruang Publik Jadilah Pedegas Partai Yang Menyampaikan Suara Rakyat Bukan Suara Pribadi Atau Golong Belum Pantas Calonkan Diri Untuk Jadi Wali Kota Tapi Andai Dicalonkan Pak Belakon Pun Tak Tahu Yang Terakhir TikTok Eksekutif Legislatif Demi Maju Dan Cinta Ini Sampai Jumpa Sampai 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 Sampai